Selama ini tempurung kelapa hanya dianggap sebagai bahan bakar atau sering dibuang di tempat sampah. Namun di tangan yang tepat, batok kelapa ternyata bisa menjadi kerajinan dengan berbagai bentuk dan memiliki nilai jual tinggi. Inilah tempurung kelapa yang telah diukir menjadi berbagai motif oleh seorang pengrajin bernama Karisman, di Desa Esiwa, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Batok kelapa yang awalnya sering dibuang begitu saja disulap Karisman menjadi barang seni bernilai jual tinggi. Awalnya Karisman memilih batok kelapa yang masih utuh dan terhadapnya dengan air dengan tujuan mempermudah proses pengukiran. Setelah batok dicuci bersih, Karisman mulai menggosok, mengukir serta memotong batok-batok kelapa sesuai dengan pola yang telah digambarnya terlebih dulu. Langkah terakhir adalah pewarna batok kelapa yang sudah terbentuk seperti asbak, pot bunga, gantungan kunci, dan masih banyak lagi dengan bernis atau pelitur. Tempurung ini, makanya tergeralah hati saya sebagai pengrajin ini di Nias Utara, karena saya lihat di potensi yang ada di Nias Utara ini sangat banyak tempat-tempat pariwisata belum ada di tempat-tempat pariwisata seperti hasil-hasil karya tangan. Meski banyak pesanan, Karisman hanya bisa memproduksi dua buah kerajinan per hari, lantaran semua hasil produksinya dikerjakan dengan peralatan sederhana yang dimilikinya. Dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara, Iman JLAC, ANYUS melaporkan.